Status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Kota Pekalungan turun dari level 3 ke level 2. Hal tersebut menjadi harapan baru bagi sektor pendidikan untuk melaksanakan pembelajaran tata buka terbatas dengan protokol kesehatan ketat termasuk Satuan PAUD atau TK. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalungan melalui Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Ahmad Husni Menyampaikan bahwa Dinas Pendidikan terus mematangkan persiapan dan kesiapan dari sekolah dalam melakukan pembelajaran tata buka terbatas dan simulasi pembelajaran tata buka. Husni menjelaskan berdasarkan Surat Keputusan Bersama atau SKB Empat Menteri, Instruksi Gubernur Jawa Tengah dan Instruksi Wali Kota No. 14 tanggal 24 Agustus. Kondisi Pak Demi Kota Pekalungan sudah memungkinkan jika dilakukan pembelajaran tata buka terbatas maupun simulasi pembelajaran tata buka. Namun meskipun demikian, sekolah harus siap baik administrasi, sarana dan prasarana serta metode pembelajaran agar simulasi pembelajaran tata buka bisa langsung dimulai. Husni menyebut untuk jenjang paut atau TK hanya satu lembaga yang diperbolehkan untuk melakukan PTM terbatas, yaitu TK Negeri Pembina. Itu menjadi kabar gembira bagi kita semua, tetapi jangan lupa seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kepala Dinas maupun oleh Bunda Baut bahwa di situ kita tetap harus bertanggung jawab. Pendidikan tetap muka terbatas atau simulasi yang nanti akan dilaksanakan, semua satuan pendidikan tetap harus menjalankan secara bertanggung jawab. Irva Febriani, Batik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!